Pernikahan adalah proses di mana dua hati yang menjoblo menjadi satu. Bukan hanya hatinya yang menyatu, tetapi pikiran, cita-cita, dan usahanya mencapai cita-cita itu juga menjadi satu. Kalau pria menikahi wanita karena kecantikannya itu boleh, tidak dilarang. Tetapi resiko yang harus ditanggung pria adalah ketika wanita itu mulai hamil, melahirkan, dan mempunyai anak, perubahan bentuk tubuh dan juga sikapnya juga harus Anda terima. Artinya dia tidak akan cantik setiap hari. Ada sisi enak yang Anda impi-impikan, tapi ada juga sisi nggak enak yang harus Anda tanggung. Ketika seorang wanita menikahi pria karena kemapanannya itu boleh, tidak dilarang. Tapi kalau karir suami Anda sedang dicoba atau usahanya sedang kolaps, maka sebagai istri Anda juga harus mau menerimanya. Jangan hanya mau kalau pas enaknya saja. Karena seperti yang saya jelaskan di awal, pernikahan itu juga menyatukan cita-cita dan juga usaha. Nah, saran saya untuk istri yang karir suaminya sedang dicoba, jangan ditinggal begitu saja. Jangan banyak mengerutuk, jangan banyak mengeluh. Toh kalau suami Anda banyak uang, yang dibahagiakan kan juga Anda. Jadi, sewaktu suami Anda lagi kolaps, ya Anda harus menjadi pendamping, pendukung, dan pelengkap usahanya. Saya pernah ada kasus di mana seorang istri mengeluh dan menuntut cerai kepada suaminya. Karena suaminya itu karirnya lagi down. Hampir setiap hari dia mengeluh. Mengeluh dan meminta tolong kepada saya, di mana caranya supaya suaminya itu mencerahkan dia. Karena kata istrinya ini, suaminya itu seolah tidak ada usaha untuk meningkatkan kembali karirnya. Kemudian saya sarankan dia pakai mustika kembang kantil. Yang fungsinya untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangganya. Selain dengan memanfaatkan mustika tersebut, saya juga bekali dirinya dengan usaha yang lain. Yang pertama, saya meminta dia untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Saya minta dia untuk rajin beribadah dan bersyukur dengan keadaannya. Karena banyak di luar sana para jumlah yang ingin menikah, tetapi belum juga menemukan jodohnya. Anda ini sudah dikasih suami, kok malah disiasiakan? Lagipula, kalau Anda nanti menikah lagi, belum tentu Anda bisa mendapatkan lelaki yang baik seperti suami Anda saat ini. Akhirnya, dia manut dengan saya. Kemudian, usaha lahir yang kedua yang saya sarankan adalah, minta maaf dan doakan suami. Bukan sekedar mendoakan. Kebetulan, istrinya ini juga bekerja. Jadi, saya minta untuk dia mengikhlaskan sebagian dari gajinya untuk digunakan sebagai operasional rumah tangga. Itung-itung sedekah sama keluarga. Karena sedekah yang paling terbaik itu adalah sedekah dengan orang-orang terdekat. Ketiga, saya meminta dia untuk memperbaiki hubungannya dengan orang tua dan juga mertuanya. Minta mereka untuk mendoakan suami Anda dalam setiap usaha yang dia lakukan. Dan hasilnya luar biasa. Bukan hanya suaminya saja yang karirnya mulai up. Tapi, dia sendiri juga mendapatkan promosi jabatan di perusahaannya. Ini bukan keajaiban, tapi ini adalah hasil dari usaha lahir dan juga batin yang kompak. Serta kemampuan untuk saling melengkapi antara suami dan juga istri. Jadi, jangan habis manis sepah dibuang. Kalau manisnya sudah habis, sepahnya itu masih bisa diolah dan didaur ulang. Tergantung pintar-pintarnya istri yang menjaga hubungannya dengan suaminya. Oke, untuk Anda yang mempunyai masalah rumah tangga, silakan Anda bisa hubungi saya melalui kontak di deskripsi video ini. Saya akan bantu berikan solusi sesuai dengan masalah Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.